Halo Style Lovers, balik lagi nih ke channel Youtube Style Lo Indonesia, bareng aku, Dea Style Lo. Nah, di video kali ini, aku tuh mau kasih 3 rekomendasi sunscreen yang menurut aku tuh cocok banget untuk kamu, para cowok-cowok yang baru mau mulai skincare-an nih. Nah, kalau kamu mau tau apa aja rekomendasi produknya, ya langsung aja kita mulai ke videonya. Nah, Style Lovers, biasanya nih cowok-cowok itu kan tipe kulitnya tuh lebih ke berminyak gitu ya, apalagi kalau misalnya sering kegiatan outdoor, pasti kamu juga sering nih keringetan. Jadi, di sini aku coba pilihin sunscreen-sunscreen yang hasilnya tuh nggak lengket, terus juga nggak white cast gitu ya, dan nyaman untuk dipakai sehari-hari. Nah, rekomendasi pertama, di sini ada Biore UV, ini yang fresh and bright, oil control matte. Nah, dia tuh punya SPF 50 PA+++, jadi menurut aku ini SPF-nya udah cukup tinggi gitu ya, untuk dipakai sehari-hari. Nah, seperti klaimnya, seperti namanya juga nih, ini emang hasilnya itu cukup matte nih, Style Lovers. Jadi, kalau misalnya kamu punya kulit berminyak gitu ya, dan gampang keringetan, ini nggak bikin muka kamu tuh makin berminyak lagi nih. Nah, yang aku suka, dia ini tuh nggak perih di mata, terus juga nggak ada white cast, jadi warna kulit itu tetap sama gitu ya, nggak bikin ada putih-putih gitu, kalau keringetan. Terus juga dia tuh diklaim kalau dia tuh tahan air gitu, jadi kalau misalnya kamu yang suka kegiatan outdoor gitu ya, mungkin kena-kena air atau keringetan, bisa cobain yang ini. Dia tuh teksturnya kayak cream gel gitu ya, pas dipakai emang agak basah, agak lembab. Cuma beberapa saat kemudian, kalau dia udah nyerep ke kulit gitu ya, dia udah nggak selengket itu sih. Jadi, aman banget kalau misalnya kamu nanti kegiatan panas-panasan di dua ruangan. Selanjutnya di rekomendasi kedua, disini aku punya sunscreen dari Azarin. Nah, mungkin untuk orang-orang yang suka skincare, udah nggak asing deh sama sunscreen yang satu ini. Karena emang ternyata ini tuh enak banget gitu ya, jadi panas-panasan aja dia tuh viral. Nah, ini sunscreen Azarin yang sunscreen gel SPF 45 PA++++. Jadi PA++-nya tuh ada 4 gitu loh salafers. Nah, ini juga perlindungannya menurut aku mantep banget, karena SPF-nya tinggi dan juga PA-nya juga tinggi. Nah, seperti namanya juga, ini tuh teksturnya emang gel gitu loh salafers. Dan pas dipake itu bener-bener dingin di muka gitu loh. Jadi, pas aku simpen gitu ya di rak makeup, pas aku pake tuh dingin gitu loh. Padahal nggak aku taruh kulkas ataupun nggak di ruangan ber-AC gitu. Jadi, emang ini tuh cepet nyerep ya, karena tekstur tuh gel. Dan yang aku suka juga, dan aku tau nih pasti bakal cocok juga sama cowok-cowok di luar sana. Ini juga nggak ada wanginya, terus juga ini nggak perih di mata gitu ya. Dan juga nggak bikin warna kulit kita tuh berubah gitu. Jadi, oke banget nih untuk cowok-cowok yang nggak mau keliatan pake skincare. Nah, untuk kamu yang punya kulit sensitif juga bisa cobain ini, karena dia juga aman untuk kulit sensitif. Di rekomendasi ketiga, disini ada sunscreen spray dari SkinNeed. Aku sengaja masukin bentuk yang spray gitu ya, karena yang dua tadi ini kan lotion atau krim gitu ya. Dan ini aku masukin yang bentuknya spray untuk kamu yang mager banget pake skincare, tapi pengen dapet perlindungan ekstra untuk mataharinya gitu ya. Jadi, bisa modelan yang sunscreen spray kayak gini nih, selalu harus dipake sehari-hari. Nah, ini nama produknya adalah SkinNeed Hyaluronic Acid Sunscreen Mist. Nah, memang di luar sana tuh banyak sunscreen spray yang lain ya, baik yang lebih murah, ataupun mungkin yang lebih mahal, atau mungkin yang SPF yang lebih tinggi juga. Cuma sejauh ini, untuk yang SkinNeed Skinny tuh menurut aku nyaman dipakenya di kulit. Karena aku tuh pernah nyobain sunscreen spray lain, itu tuh perih gitu di mata pas disemprotin ke muka. Nah, ini tuh nggak sama sekali, dan dia juga nggak berminyak gitu. Jadi, bener-bener kayak air aja gitu loh yang bisa langsung nyirep ke kulit. Nah, untuk kamu yang mager, bisa pake ini ya, sunscreen spray, ataupun kalau misalnya kamu pengen reapply sunscreen. Misalnya kamu abis main bola atau main sepeda gitu ya, siang-siang, nah sebelumnya tuh bisa pake ini dulu sebelum kena panas matahari. Dan sama, ini juga aman dipake untuk semua jenis kulit, baik yang kamu jerawatan, atau mungkin kulit sensitif gitu ya, mungkin bisa cobain sunscreen yang satu ini. Nah, itu dia Style Lovers, 3 rekomendasi sunscreen aku, yang menurut aku tuh cocok banget untuk kamu cowok-cowok di luar sana yang pengen pake sunscreen. Semoga video ini membantu ya, Style Lovers. Nah, kalau kamu udah liat video ini, jangan lupa untuk klik like, dan juga subscribe ke channel Youtube Style Lo Indonesia, supaya nggak ketinggalan video-video lainnya nih, Style Lovers. Nah, dia Style Lo, upamit undur diri, see you next time. Bye! Sub indo by broth3rmax